Halo kembali lagi di channel aku ya dan sudah bermain game pksd Oke temen di video kali ini aku dapat DM dari teman-teman semua ya itu ada sekitar 10 orang yang DM terus di komentar YouTube juga ada beberapa ya cuman disini aku nggak bisa tunjukin karena terlalu banyak ya tapi intinya temen-temen itu ada ngasih tahu ada update yang baru di pulau pksd ini terima kasih buat temen-temen ya yang sudah komen di Instagram DM di Instagram dan juga komen di channel YouTube ku ya di videoku aku lupa video apa ya pokoknya kalian ada komen pokoknya ya kalau nggak percaya kalian cek aja sendiri ya oke di sini temen-temen tuh lihat tuh 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 lihat tuh lihat tuh lihat tuh lihat uh ada kembang api temen-temen ya ini tandanya apa ini temen-temen ya ini seperti yang kalian sampaikan ya bahwa katanya itu Bang ada kembang api Bang nah untuk kembang api itu temen-temen bisa denger ya suaranya ya tuh ini suaranya coba nah ini suaranya khas banget tentang kembang api ya temen-temen ya ini mengingatkanku sama tahun baru Imlek di tahun 2023 ya ini hampir sama hampir sama kembang apinya hampir sama ya temen-temen ya bunyinya terus letupannya terus juga pancaran cahayanya itu sama ya temen-temen ya sama seperti di tahun baru Imlek 2023 tahun baru Imlek itu apa Bang itu tahun barunya ini ya kalender Cina itu temen-temen ya jadi bukan cuman tahun aja yang berganti di 2024 tapi di penanggalan kalender Cina itu juga berubah temen-temen ya Nah itu sama tuh kayak gini ya petasannya ini aku ingat banget teringat banget sama kayak kembang api hari raya Imlek itu ya temen-temen ada yang ingat nggak tuh ya tuh lihat uh kembang apinya banyak juga ya tuh jadi kembang apinya ini posisinya ada di segala penjuru pulau PKXD ya jadi kalian bisa lihat dan itu akan ini terus meledak terus ya terus meledak nggak akan berhenti ya temen-temen ya itu di seluruh penjuru pulau PKXD jadi temen-temen bisa cek atau naik pesawat untuk melihat cuman kalian nggak bisa pastikan ya tempatnya di situ karena pindah-pindah ya kembang apinya itu pindah-pindah temen-temen ya kalian bisa lihat di sini tuh ya tuh pindah-pindah ya Nah selain kembang api ini ada juga yang menarik ya yang sangat banget kelihatan banget yaitu bola AI temen-temen ya ini dari informasi kalian juga katanya bola itu pakai headset temen-temen ya Wow kita cek dulu kita cek dulu ya bola AI pakai headset Coba kita cek temen-temen di sini Wow ternyata bener temen-temen ya bola AI pakai headset temen-temen ya ini kayaknya headset yang tahun baru di box yang kita kirim ke temen kita jadi kalau kita kirim kita dapat hadiah juga kan Nah ini ini kalau kita lihat bentukannya bentuk-bentuk bintang gitu ya Apakah kuda punya sebentar aku cek dulu namanya kayaknya aku udah dapet dari hadiah dari kalian ya aku udah dapet atau dari akun ku yang kedua ya sebentar aku cek dulu temennya aku cek dulu di sini Oh belum ya kayaknya belum ini aku dapat nih 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 ya ntar aku lepasin dulu eh topi 2023 nya ya nih ya kan mirip kan sama kan tuh headsetnya ya jadi headsetnya ini ada bisa kalian dapatkan juga ya apa yang dipakai itu kalian bisa dapatkan nih sama persis ya tuh ada bintang-bintangnya di sebelah kiri dan kanan di atasnya ada warna dikit ya warna ungu sama warna hijau ya Oke coba kita pakai nah ini ya hampir mirip ya sama ya temennya tuh ya mirip ya ya seperti yang aku pakai nih mirip ya tuh ya jadi ini headsetnya bisa kalian peroleh juga headsetnya bisa kalian dapatkan ya Nah ini coba kita cek dulu lah ya biar kita mau memastikan lagi biar ya teman-teman bisa ada motivasi untuk gift teman atau buka-buka kotak ya walaupun harganya pakai 12 games tapi masih murah lah ya 12 games temennya nih kalian bisa lihat ya kalian cek aja di sini terus teman-teman klik ayo pergi dan kalian klik kirim hadiah nah terus kalian klik tanda yang ada I di pojok sebelah kiri nih nah ini ya nih kalian bisa cek di kotak tahun baru nah di kotak tahun baru itu ada tas bintang headset kacamata bintang terus ada apa namanya bar baju tahun baru Nah itu ya temennya ini sih menurut aku luar biasa ya Kenapa luar biasa Bang karena di tahun 2022 itu nggak ada yang seperti ini seingatku ya seingatku nggak ada seperti ini kembang api juga nggak ada sih seingatku ya tapi koreksi koreksi kalau aku salah temennya di tahun 2022 itu cuman murni event Natal doang jadi tidak ada kembang api terus enggak ada apapun ya rasanya enggak ada terus ini juga kemarin itu cuman pakai topi Santa Claus doang di tahun 2022 nah di 2023 ini entah apa yang dipikirkan sama tim PKXD mereka membuat sesuatu ya kayaknya untuk menyambut tahun baru juga Wow tahun baru ini kayaknya lebih meriah temannya tuh tadi sempat nge-lag nggak tahu kenapa nge-lag tuh hahaha Oke temen ini bagus banget karena di 2022 2022 cuma nggak ada nah di 2023 ini ada nah ini yang menariknya temennya Oke nah terus kita lihat-lihat lagi ya Nah sama yang bagian ini termenya tuh ada apa ini ini sudah ada nggak yang ini temen yang bagian ini ini kayaknya belum ada deh kemarinnya benda ini ingat nggak sih benda ini rasanya di event Natal kemarin nggak ada ya di tahun baru ini update ini kayaknya ada nih aku belum cek di Playstore ya aku aku belum cek di Playstore cuman ini aku langsung main aja apakah ada update kayaknya belum ada update cuman nanti kalau ada update aku akan kasih tahu di setelah video ini temennya aku akan kasih tahu nanti aku akan cek lebih detail dulu ya nih ada alat ini juga ya ini alat ini sudah ada dari kemarin atau enggak sih kayaknya belum ada deh kemarinnya Aduh aku nih lupa-lupa gitu temennya Coba temen-temen yang tahu silahkan komen kayaknya belum ada deh ini ya kayaknya belum ada ya terus tambahannya berarti ada yang ketiga ya tadi ya kembang api satu terus bolai ya headsetnya dimana bisa kita pakai juga terus yang ketiga tadi yang mainan itu ya mainan yang tadi depan gerbang itu ya Nah ini terus kita ini ya temennya coba kita sebentar nih aku cek dulu ya di sini kayaknya mencurigakan kotak-kotak ini ya Nah teman-teman teman-teman juga jangan lupa periksa in kotak-kotak gede ini ya kotak-kotak gede ini coba kalian periksa siapa tahu ada samping didalamnya ada dia hadiah gitu ya yang bisa kita peroleh jadi ini kayaknya bisa deh Coba aku pakai pet ya coba aku pakai pet naik pet gitulah ya naik petrus aku tebak tabrakin ya kayaknya kayaknya bisa nih sebentar ya Oke nggak bisa Oke ini kita tabrakin lagi Oke nggak bisa enggak bisa ya Nah jadi ini nanti kalian bisa cek juga ya kalian cek cek juga nanti akan aku cek terus sepatu nanti bisa dipukul ada isinya ya capotok kejutan tahun baru kan Wow ini sih GG sekali ya tim PXD aku sih salut ya sama tim PXD bisa meskipun kalah kata kalian juga kan mereka katanya liburan ya kata kalian kan liburan gitu kan sampai tanggal 2 ya kata kalian sampai tanggal 2 Januari 2024 kan cuman disini mereka masih sempat loh memberikan update sedikit di pulau PXD karena kemarin tuh si bola ikan pakai topi Natal ya Nah sekarang dia dirubah menjadi headset ya pakai ini ada event tahun barunya ya teman-teman eh makanya aku bilang ini di tahun 2023 ini baru banget ya baru banget dan di 2022 nggak ada yang kayak gini ya seingatku tuh nggak ada itu di 2022 itu pure Natal doang ya event Natal doang jadi tahun barunya tuh kayak nggak ada update-an gitu loh Nah kalau ini berbeda banget ada update-an ada tambahan ya ditambahin jadi bola ini berubah ada sekeliling kita di pulau PKXD itu ada apa namanya gembang api dan sebagainya ya ini aku simpen dulu aku simpen dulu petnya ya aduh aku nih cegukan teman-teman ya mohon maaf ya suara aku juga agak lain jadi ya mohon dibaklomi karena beberapa hari ini hujan deras mulu ya di tempatku hahaha oke teman-teman ya terus di sini masih ada portal juga ya ada portal yang bisa kalian masukin ya terus jangan lupa juga di dalam portal itu ada misi ya ada misi Natal di book ini ya kurang 1 jam 24 menit sih ini kayaknya nanti kalau videonya udah upload mungkin udah hilang sih udah yang baru ya tapi ada misinya kok main es itu ya balapan es itu dapatkan tiga bintang sama tiga kali ya oke terus coba kita cek-cek lagi di sini ini apakah ada sesuatu yang baru lagi tomen panggung kalau untuk panggung tidak ada perubahan ya terus untuk pet juga tidak ada perubahan di situ eh ini ini aku mau cek salon salon sebentar ya sebelum aku tutup videonya aku mau cek salonnya teman siapa tahu di salon ada something ada perubahan gitu ya ini ada kotak-kotak juga kita pukulin Oh enggak ada ya sama kita mau lihat toko sebentar ya Coba kita cek dulu temennya disini di salon ya di salon Coba kita cek eh warna rambut tidak yang baru untuk wajah juga eh tidak ada yang baru ya yang wajah masih yang lama-lama aja ini gak ada tulisan new-new nya ya potongan rambut juga masih sama saja ya enggak ada perubahan enggak ada tambahan ya Oke terus kita cek klik di bagian toko shop di sini sejauh mata memandang masih sama-sama saja ya nih coba kita lihat nah pakai penjualan masih admin ya terus 13.000 ini Oke 50 Oke enggak ada yang baru ya di shop ya cuma nanti sampai dilihat terus telurnya sepatu ada perubahan sepatu ada tambahan yang ditambahkan di update event tahun baru 2004 ya Oke ada teman mungkin sampai saja videonya kalau ada teman komentar silahkan komentar dan kalau suka videonya jangan lupa klik like share dan subscribe Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati